Pak Masikun pernah dapet klien yang suruh buka berangkasnya Ketika buka berangkasnya isinya adalah senjata Iya betul Buat bikin kunci tanpa contoh pun itu memerlukan waktu 10 menit Paranoise jangan lupa ya untuk subscribe Youtubenya Noise Nah makanya di subscribe biar gak pernah ketinggalan episode terbarunya Betul langsung cus Bapak Pak Masikun Oke Ahli duplikat kunci sejak tahun 2005 Berapa tahun tuh udah? Lama ya tapi sempat berhenti di tahun 2017 Apa kabar Pak Masikun? Sehat ibu Enaknya mau nge-manggilnya Pak Masikun Karena kalau nge-manggilnya Masikun jadi double mas Masikun Ini kita berkata Pak apa Om apa Mas? Pak Masikun aja biar tidak mengulang mata mas Pas awal-awal pernah gak? Langsung aja nih sebelum kita ngomongin yang soal dianya ya Pernah gak disangka maling? Kan udah berkaitin kunci Itu gue sebelumnya saya tanya lo Iya kan? Iya gak sih? Kalau disangka maling kayak kunci itu kan aslinya kan privasi ya Bu Misalkan masuk ke rumah orang itu kan pasti Pasti ada lah orang yang kadang kurang percaya atau apa Kita ditungguin Terus dulu waktu tahun sekitar 2020an lah Itu pertama saya mengerjakan mobil Itu kayak gitu saya masih awam Jadi ketika tak kerjain Bapak pertama mengerjakan mobil? Iya kayak kuncinya kan hilang Ya kuncinya hilang Saya mau bikin Nah orang itu telpon Terus ternyata yang nelpon saya itu yang manggil bukan yang punya mobil Oh Yang nelpon siapa? Yang nelpon dari orang gak tau Kita kan sistemnya kayak di google itu telpon ke kita Ngituin masalah harga Udah cocok kita dateng Ketika dateng ke situ tak kerjain Bukan mobilnya dia? Gak taunya bukan mobilnya dia gitu Pak Mas Ikun nanya gak? Ini mobil siapa nih? Enggak kan karena masih awam jadi gak itu Kalau sekarang prosedur saya Kalau misalnya mau ngerjainnya gitu kan harus ditanya Stengah Pak Oke Jadi bentar Jadi mas Mas Ikun Ngedatangin mobil untuk bikin duplikasi kunci Iya Dalam keadaan gak ada kuncinya berarti? Gak ada kuncinya Dan bukan mobil dia juga Berarti lu gak bantu Mali Dan nanti dia benar Mali gak? Emang bener Mali Oh gitu Pas sesuai disangka Mali Berarti Pak Mas Ikun sebenarnya bisa ngebobol mobil dong? Kalau Bapak mau Kalau istilah ngebobol sih Kita kan punya alat sendiri buat buka gitu Jadi buat buka mobil itu cuma memerlukan waktu 1 menit Dan itu gak ada yang lecet Itu ada alatnya gitu Bisa kalau misalkan emang kita niat Kita bisa Apalagi kalau mobil-mobil yang sistemnya semat kayak kiles kayak gitu Itu lebih gampang Itu malah lebih gampang kekuatannya Pak Beda sama kunci ya Kan gini cetak Gak pake kunci dong Ngebobolnya gimana? Kan kita ada kayak simulatornya Pak Maling Anda Bo Maling bisa beli alat iya dong ya Kan ceprek Masuk ke mobil Udah gak pake nih kan Apa namanya? Yang kalau kita pencetan pak Kan gak ada kuncinya Dari mana dia bisa membawa-bawa itu? Nah itu di bawah kan ada colokan OBD gitu Kayak colokan Taduh nih informasi penting nih Waktunya itu udah paling aman Terus? Nah ada colokan OBD Di bagian itu nanti kita ada sistem pemrograman Kayak alat PET gitu Nah kayak alat PET gitu Nanti kita ambil data dari mobil Kita angkat data Nanti digenerate ke simulator Kayak emulator kayak gitu Jadi ketika kita itu Yaudah itu kuncinya semua mobil Jadi satu emulator itu bisa dipakai Untuk semua mobil-mobil Jepang Itu bisa dipakai-pakai itu Oh Ya itu yang itu Kalau yang manual Itu lebih susahnya Kenapa? Jadi ketika kita buka Kita harus nyari kode Setelah nyari kode Kalau tukang kunci Yang gak pakai alat otomatis Kayak gitu Dia kan pakainya kikir Apa? Mesin bor manual Kayak gitu Jadi memerlukan waktu Mungkin sekitar 1 jam setengah Tapi kalau pakai alat otomatis Yang model-model sekarang Kayak gitu Lebih gampang? Itu cuma Buat bikin kunci Tanpa contoh pun Itu memerlukan waktu 10 menit Lah gue kira itu paling aman Tapi Tapi kan Untuk mengambil datanya Ada di bagian bawah mobil itu Mungkin kali mobil-mobil kita Udah dilindungi kali ya Iya Pasti udah bunyi langsung Bunyi atau gak Udah ditempel apa kan Dia pakai kikir? Enggak Gak pakai kikir Karena sistemnya keyless itu Semua Keyless itu Macem kayak wireless gitu Bluetooth Jadi asal kita bisa Ngebobol buat Bluetooth itu Itu mobil pasti bisa Oh Bluetoothnya pasti Taruhnya aman Buatannya Jerman sama Korea Baru kan Pernah dapet pelanggan yang Kaget gak maksudnya Kalau bang mungkin biasa Bang ternyata biasa ya Gue pikir gak pernah Gue pikir juga loh Apalagi sih yang ternyata Harus buka berangkas Siapa gitu Jabat waktu itu Kayak Pak 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 Bapak boleh ngebutin namanya aja gak Biar terus Kan udah bilang Dari siapa Yang mbak I gitu kan ya Banyak lah Beberapa itu Sering tak kerja Kalau yang pak Yang TNI itu kan ya Mengapain dia pak Itu Ngituin berangkas pak Isinya apa Isinya Saya gak boleh buka pak Bapak intip gak Dikit-dikit Kalau misalkan itu Kita emang kok sistem Pembukaannya kayak gitu Jadi Ketika kok Ibu membutuhkan jasa saya Itu ketika kok Udah ketemu Udah kebuka Kayak gitu Saya gak berani tarik Jadi cuma Biarin yang punya yang narik Sedikit Udah kayak gini Udah kita langsung Itu lagian juga kadang Itu pasti kalau berangkas Kita ditungguin di belakangnya Sampai ada senjata Harus panjang ya Harus panjang Jangan dilihat Jangan dilihat lu buka Pernah buka Kalau yang pernah nanya di dalam youtube Pernah Pernah Kayak gimana Itu malah Gak usah sebutin aja Punya orang Ya kan Kok ada di cime Dia malah ketemunya Ya itu Buka itu dalamnya Aslinya granat Sama itu Karena mau diserahkan ke kantor Dan itu pun Ngasih uang tip Yang benar-benar Menurut saya itu Sangat luar biasa Tapi Bapak Pas ngebukanya itu Ada ancaman gitu Saya gak tau malah Kalau dalamnya kok tau Ada kayak gitu Malah saya gak mau Ada granat-granat Yang siap meledak Iya Pak Masikun pernah Pernah dapet klien Yang suruh buka berangkasnya Ketika buka berangkasnya Itu berarti sempat Keliat ya Keintip Isinya adalah Senjata Iya betul Ini si in lock Ini perusahaan Bapak Indonesia Lock Smit Itu kayak grup pak Saya Indonesia Dia ada saya Indonesia Mau NTT apa semua Kok masuk semua Oh ada grupnya Harus masuk grup situ ya Buat keamanan berarti ya Itu juga Dia disitu kayak Ngituin dari kok Mobil-mobil terbaru Dibahas semua Maksudnya pak Semua mobil Saya gak suka yang barusan Dibahas untuk apa Mobil listrik gitu ya Ini mobil listrik Mungkin besok dibahas Di Bandung Tanggal 13 Oktober gitu Sama ahli kunci Dalam rangka apa Bapak ikutan di acara Itu memang Setiap Setiap kok Lima bulan sekali Pasti ada kumpulan pak Kumpulan apa itu pak Kumpulan semua Tukang kunci Dalam rangka apa Dalam rangka Untuk menambah skillnya Menambah skillnya Oh biar Kalau ada orang kesusahan Bapak bisa buka Iya Itu kan motifnya Betul Kok sebar-sebar ditawat Kok takut ya Mudah-mudahan Isinya orang baik Seperti pak Orangnya tapi gimana pak Ada berapa orang Di Indonesia Locksmith Group Di Inlock Kisaran ada Lima ratusan Dari lima ratusan Ada gak ya Menurut pahamu Muka Ini kayaknya Nanya aja nih pak Kalian harus orang nih Bapak yang baik nih ya Adalah satu dua Yang punya pikiran Gua batu mobil baru Oh Gak ada pak Jujur aja santai Gak apa-apa Biar kejak-kejak Maksud orang Oh kalau tiap launching mobil Selalu diajak Setiap itu pasti Kita bahas langsung gitu Kita bahas tuh Maksudnya bapak diajak Diajak sama orang-orang Disitu nanti Dari Kita kan patungan Kayak kita Ngituin ke uang Kopdar Misalkan Lima ratus per orang Nah dari lima ratus Per orang itu nanti Satu orang beli mobilnya Ada beberapa itu Nanti dipakai Buat nyewa orang Dari Cina kadang Kalau gak dari Cina Ada yang ahli khusus Kita panggil Nah disitu Suruh menjelaskan Suruh ngajarin Terima kasih telah menjelaskan Terima kasih telah menjelaskan